Terima kasih Dan kemungkinan lulusannya hanya 2% saja yang diterima di universitas manapun, bahkan untuk sekarang lulusannya tidak pernah yang meneruskan untuk berkuliah, SMA tersebut adalah SMA Ryuzan Dari kenakalan dan saking bodohnya murid-muridnya, Departemen Pendidikan akan menutup sekolah tersebut karena sudah dianggap tidak layak untuk digunakan sebagai sekolah Tidak hanya itu, sekolah Ryuzan juga sudah mengalami kebangkrutan, sehingga tidak ada cara lain untuk mempertahankan sekolah Ryuzan tetap berdiri Semua guru yang mengetahui hal tersebut memprotes kepada kepala sekolah, karena mereka takut jika SMA Ryuzan tidak lagi dioperasikan, maka para guru akan dipecet dan akan menjadi pengangguran Pada akhirnya, kepala sekolah menyewa seorang pengacara untuk mengurus masalah-masalah yang sedang dialami di sekolah tersebut Dan berharap dengan adanya pengacara, sekolah Ryuzan tetap bisa beroperasi Pengacara tersebut bernama Sakuragi Kenji Dia adalah pengacara yang ditugaskan untuk mengurus SMA Ryuzan Hingga tiba-tiba seorang guru wanita bernama Ino, ternyata pernah melihat Kenji Ia pun mengingatnya bahwa Kenji sewaktu masih muda, pernah mendapatkan hukuman percobaan karena telah merampok dan terjerat kasus kekerasan Dimana ternyata Kenji adalah mantan pemimpin geng motor berandalan Tetapi Kenji menyangkalnya, ia menjelaskan bahwa dirinya hanya pembalap biasa, bukan seorang gangster Namun semua guru sudah termakan sama omongan dari guru Ino, sehingga para guru ragu dengan pengacara Kenji Dan akhirnya mereka pun mengusir Kenji Jadi Kenji ini dulunya memang seorang pemimpin geng motor Namun dirinya sudah taubat dan memutuskan untuk menjadi pengacara Tetapi Kenji bukanlah pengacara yang terhormat ataupun kaya raya Melainkan Kenji adalah pengacara miskin Bahkan Kenji juga sering mengeluh bahwa dirinya tidak bisa membayar sewa kantornya yang berantakan tersebut Maka dari itu Kenji akan berjuang keras untuk mengurus tugasnya sekarang tentang SMA Ryuzan Agar dirinya bisa menunjukkan kemampuannya dalam menjadi pengacara Meskipun Kenji telah diusir dan dibenci oleh para guru-guru Namun kepala sekolah masih mempercayakan tugasnya tersebut kepada Kenji Sehingga Kenji masih bisa melanjutkan untuk mengurus SMA Ryuzan Hingga tiba-tiba Kenji melihat keanehan dari kepala sekolah Dimana kepala sekolah mempunyai barang-barang mewah Padahal sekolahnya sudah mengalami kebangkrutan dan hutangnya yang cukup besar Namun kepala sekolah mengelah bahwa semua itu ia dapatkan dari warisan yang didapatkan dari almahum suaminya Untuk menjalankan tugasnya di SMA Ryuzan Kenji didampingi oleh Inno Sensei Walaupun awalnya Inno Sensei tidak mau karena tahu letar berakang dari Kenji Tetapi karena paksaan dari kepala sekolah Pada akhirnya Inno Sensei pun menerimanya Untuk murid-muridnya sendiri seperti pada umumnya Mereka adalah kumpulan anak-anak berandalan dan pemalas Meskipun datang ke sekolah tetapi mereka tidak pernah fokus ke pelajaran Kemudian Kenji meminta satu orang murid untuk dijadikan bahan percobaan olehnya Dimana murid tersebut bernama Mizuno Dengan memberikan uang kepada Mizuno Kenji memintanya untuk mengikuti di acara meeting Dan menyuruh Mizuno untuk diam saja Dengan senang hati Mizuno menerima uang tersebut Jadi ternyata Kenji mempunyai sebuah rencana Agar SMA Ryuzan tetap bisa beroperasi kembali Dimana Kenji akan mendirikan kelas khusus untuk murid-muridnya Demi menyiapkan ujian masuk universitas Dan dia berjanji akan bisa memasukkan 5 murid di tahun ini ke universitas terkenal Yaitu Todai atau Universitas Tokyo Bahkan dengan percaya diri Kenji mengatakan bahwa setiap tahunnya akan mulai berkembang Dari 5 murid menjadi 100 murid per tahunnya Untuk membuat semua para petinggi percaya Kenji juga menjadikan Mizuno sebagai murid yang pertama akan mengikuti kelas khusus Demi bisa masuk ke Todai Namun ternyata semua guru bahkan petinggi mentertawakan rencana tersebut Karena mereka yakin bahwa SMA Ryuzan yang terkenal bodoh Tidak bisa masuk ke universitas Bahkan gurunya sendiri juga tidak percaya diri akan rencana tersebut Tetapi tetap dengan kepercayaannya Bahwa Kenji akan bisa membuat murid-murid SMA Ryuzan masuk ke dalam Todai Menurut Kenji tidak perlu kepinteran Untuk masuk ke sebuah universitas Melainkan ketekunan dan strategi yang tepat akan bisa membuat jalan menjadi lancar Hingga pada akhirnya para petinggi memberikan waktu kepada Kenji setahun mendatang Untuk membuktikan perkataannya tersebut Dan jika gagal memasukkan 5 murid ke Todai Maka SMA Ryuzan tetap akan ditutup Setelah meeting itu selesai Kenji benar-benar menawarkan Mizuno untuk masuk ke Todai Tetapi dengan jelas Mizuno menolaknya Karena dirinya yakin tidak akan bisa masuk ke universitas tersebut Tetapi Kenji menjelaskan bahwa Mizuno tidak akan mempunyai masa depan jika keluar dari SMA Ryuzan saja Kenji mengatakan bahwa Mizuno akan bisa membalikan kehidupannya yang sekarang menjadi lebih sukses jika Mizuno berkuliah di Todai Dari perkataan Kenji tersebut Mizuno mulai dilema Di hisi lain ada benarnya juga Bahwa jika tidak melanjutkan ke Todai Maka dirinya akan melanjutkan pekerjaan ibunya sebagai penjaga kedai dan melayani om-om tiap hari Tetapi jika ia melanjutkan kuliah ke Todai Ada kemungkinan kehidupannya akan berubah setelah lulus dari universitas terkenal tersebut Di esok harinya Kenji menjelaskan kepada semua guru Bahwa akan ada restrukturisasi di sekolah SMA Ryuzan Dimana para guru juga akan dites untuk mencari kelayakan dari para guru Dan jika ada guru yang tidak memenuhi persaratan maka akan dipecat Tidak hanya itu Kenji juga menyuruh para guru untuk menjadi guru pembimbing di kelas khusus masuk universitas Tetapi sayangnya mereka semua menolaknya karena di sisi lain para guru tidak ada kealian Atau bisa dibilang memang gurunya sama-sama bodoh Mereka juga tidak mau membuang waktunya untuk belajar dengan murid-muridnya Disinilah terlihat bahwa para guru hanya memikirkan uangnya saja Tanpa memikirkan masa depan dari murid-muridnya Dan pada akhirnya karena tidak ada yang mau untuk menjadi guru pembimbing Akhirnya Kenji sendirilah yang memutuskan untuk menjadi guru Kemudian Kenji menyuruh semua murid untuk berkumpul di aula Dimana Kenji akan menjelaskan rencananya untuk menjadikan murid Ryuzan bisa masuk ke dalam Todai Kenji menerangkan kepada semua muridnya Bahwa orang bodoh dan tidak punya masa depan akan selalu dicurangi oleh orang-orang yang berpendidikan Dan mempunyai jabatan Mereka akan terus terinjak dan menuruti semua aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang yang berada di atas Dimana orang-orang tersebut akan menggunakan jabatannya dan kepintarannya untuk kepentingan sendiri Bahkan dari itu Kenji menyarankan murid-muridnya disana untuk berusaha keras belajar Untuk bisa masuk ke Todai Agar mereka tidak selalu menjadi yang terbawa dan selalu dicurangi Hingga tiba-tiba ada seorang murid yang melemparkan bola ke hadapan Kenji Murid tersebut bernama Yusuke Dimana dia menentang semua perkataan dari Kenji Karena tidak semua orang bisa sukses dengan berkuliah di Todai Tetapi orang-orang bisa memilih jalannya masing-masing untuk sukses seperti menjadi musisi, pilot, dan lain-lain Dari situlah Yusuke membenci Kenji dan bergegas untuk pergi Kemaran Kenji tersebut juga ternyata dipicu karena dirinya sedang mempunyai masalah di rumahnya Dimana semua barang-barang di rumahnya telah disita oleh bank Karena ayahnya mempunyai hutang dan tidak mampu membayar Bukannya melunasi hutang-hutangnya Tetapi ayahnya malah pergi meninggalkan Yusuke dan juga ibunya Dari masalah-masalah yang ia hadapi Yusuke menjadi jarang masuk ke sekolah Bahkan Yusuke juga menjual trompet kesayangannya untuk membayar hutang orang tuanya Sayangnya dari penjualan trompet tersebut Yusuke hanya mendapatkan 30 ribu yen saja Yang mana padahal Yusuke membelinya seharga 230 yen Kemudian Kenji yang tersengaja bertemu dengan Yusuke dan mengatakan Bahwa itulah salah satu kecurangan yang sedang Yusuke terima dari orang-orang pintar Dimana orang lemah akan selalu terkena tipu Namun Yusuke masih tidak peduli dengan perkataan tersebut Dan bergegas untuk pulang Dan ternyata di rumahnya sudah ada rentenir yang sudah menagih hutang orang tuanya Tidak ada pilihan lain Yusuke memberikan hasil penjualannya yang tidak seberapa kepada mereka Hingga Kenji yang melihatnya juga terkejut Karena ternyata Yusuke sedang menanggung masalah beban orang tuanya yang begitu berat Sedangkan rentenir-rentenir tersebut juga seketika pergi ketika melihat Kenji Karena mereka takut ada seorang pengacara yang datang Dari kejadian itu lagi-lagi Kenji meyakinkan Yusuke untuk berkeinginan masuk ke Todai Agar statusnya bisa berubah dari yang sekarang Namun sayangnya Yusuke tidak peduli dan mengusur Kenji Dari rencana untuk melakukan kelas khusus Kini Kenji membuat sebuah ruangan khusus untuk mereka-mereka yang tertarik dengan kelas tersebut Tetapi dari pengumuman yang sebelumnya tidak ada satupun murid yang tertarik untuk mendatangi kelas khusus tersebut Namun Kenji masih yakin bahwa dalam waktu seminggu akan ada 5 orang bahkan lebih yang akan tertarik untuk mengikuti kelas khusus Bahkan Kenji juga bertaruh dengan Inno sensei bahwa jika ada yang ikut kelas khusus Maka Inno sensei harus bersedia menjadi budak dari Kenji begitu juga dengan sebaliknya Di malam harinya Yusuke harus terpaksa bekerja sambilan demi bisa membayar hutang-hutang orang tuanya Dimana Yusuke mendapatkan pekerjaan sementara sebagai kuli bangunan Dan ternyata mandor dari proyek tersebut adalah Kenji Itu semua karena proyek yang dikerjakan itu adalah milik temannya Dan Kenji ditugaskan untuk menjadi mandor di sana Dalam pertemuan itu Kenji meyakinkan Yusuke kembali untuk pergi berkuliah Karena pekerjaan yang ia dapat sekarang hanyalah sementara Yusuke akan kebingungan mencari pekerjaan setelah proyek itu selesai Hingga kemudian Kenji berpamitan untuk pulang duluan Dia mengatakan bahwa ia bebas bekerja kapan saja Karena dirinya tidak mempunyai hutang dan berkehidupan yang cukup Yang mana padahal Kenji tidak mempunyai uang sama sekali Bahkan untuk makan saja Dia hanya mampu membeli mie Di esok harinya Kenji mendatangi kepala sekolah Kenji sudah mengetahui tentang kebusukan kepala sekolah Bahwa sebenarnya kepala sekolah telah mengkorupsi semua uang-uang sekolah untuk kepentingan pribadi Itulah kenapa sekolah Ryujan banyak hutang dan sekolahnya tidak maju Kenji juga mengetahui bahwa kepala sekolah sedang menyimpan uang 3 juta yen di ruangannya Dan jika tidak dipinjamkan maka Kenji akan membongkar kebusukannya Setelah itu Kenji mendatangi rumah dari Yusuke Dia menawarkan kepada Yusuke Bahwa semua hutang-hutang orang tuanya akan dilunasi Tetapi syaratnya Yusuke harus masuk ke dalam kelas khusus universitas Tetapi Yusuke tidak ingin menerima uang tersebut Karena harga dirinya lebih mahal daripada uang Kenji mengatakan bahwa ada kemungkinan Yusuke akan tetap miskin selamanya Jika masih mempunyai pola pikir seperti sekarang ini Maka dari itu Kenji memberikan waktu untuk mengambil keputusan Tentang menerima uang tersebut dan masuk ke dalam kelas khusus Atau setiap detiknya uang itu akan Kenji sobek-sobek Satu persatu Kenji menyobek uang itu setiap 5 detik Karena Yusuke tidak memberikan jawaban Dan pada akhirnya dengan terpaksa Yusuke pun menerima tawaran tersebut Tidak hanya itu Kenji juga memberikan kembali trompet kesayangannya Yang mana Kenji ternyata telah membeli kembali di toko sebelumnya Untuk diberikan kembali kepada Yusuke Dari sinilah bisa kita lihat rasa kepedulian Kenji terhadap murid-murid SMA Ryuzan Dan begitu tingginya rasa tanggung jauh kepada pekerjaannya Untuk menjadikan SMA Ryuzan tetap berdiri Meskipun padahal Kenji sendiri sedang berada di ambang kemiskinan Dan membutuhkan uang Dari semua yang telah Yusuke lalui Yusuke memutuskan untuk keluar dari bandnya Dan memilih untuk fokus belajar Dimana di esok harinya Yusuke mendatangi Kenji Untuk menempati janjinya Tidak hanya itu ternyata Yusuke juga menjadi panutan Bagi teman-temannya Dimana ketiga teman dekatnya juga mengikuti Yusuke Untuk fokus belajar Dan akan masuk ke Todai Dibat sebelumnya Kenji sudah berhasil mengumpulkan empat murid-muridnya Yang akan berpastisipasi dalam masuk kelas khusus Demi bisa berkuliah di Todai Kenji tidak khawatir meskipun cuma berempat saja Kenji percaya bahwa akan ada lagi satu murid yang ingin bergabung dengan mereka Kemudian Kenji memperlakukan pelajaran khusus untuk mereka berempat Dimana selama 10 hari ke depan Mereka akan tinggal di sekolah Dan tidak boleh pulang Mereka diharuskan bangun jam 5 pagi Dan belajar selama 16 jam Tujuan dari Kenji tersebut Karena ingin merubah pola pikir muridnya Dan kebiasaan buruk yang selama ini mereka jalani Awalnya mereka semua protes Tidak terkecuali Inno Sensei Namun berbeda dengan Yusuke yang menerimanya Dan lebih bersemangat daripada teman-temannya Di hari pertama kelas khusus Mereka diharuskan untuk mempelajari pelajaran matematika Karena itu adalah salah satu pelajaran penting untuk masuk ke Todai Kenji memberikan kepada mereka soal-soal dasar untuk menguji Dan memperlancar cara berpikir mereka Dan ternyata mereka semua sangat senang dengan hasil yang didapatkan Padahal itu hanyalah soal untuk anak-anak SD Untuk membuat pelajaran lebih menarik Kenji mengilustrasikan bahwa belajar matematika itu adalah seperti berolahraga Bahkan dari itu Kenji memberikan cara belajar pingpong Dimana itu adalah teknik tanya-jawab matematika dengan cara singkat Dan dilakukan dengan cara gerakan pingpong Itu merupakan teknik untuk cara cepat otak berpikir Awalnya mereka kesulitan untuk menjawab semua pertanyaan yang dilemparkan Namun karena sudah terbiasa Pada akhirnya mereka bisa mengikutinya Dan bisa berpikir cepat untuk menjawab soal-soal yang diberikan Bahkan mereka juga ditertawakan oleh teman-teman sekolahnya Karena menggunakan teknik belajar yang aneh Senangkan diisi lain para guru mencoba untuk membuat sebuah rencana Agar Kenji gagal dalam menjalani kelas khusus Dimana para guru mengajak Kenji untuk makan malam bersama Hal itu mereka lakukan karena mereka tahu Bahwa malam ini Kenji akan melakukan pembukaan training camp dengan murid-muridnya Kemudian dari itu para guru mencoba untuk membatalkan acara tersebut Dengan mengajak Kenji makan malam bersama Awalnya Kenji menolaknya Namun karena paksaan dari semua guru Pada akhirnya Kenji pun menerutinya Dan meninggalkan pembukaan camp training Namun nyatanya para guru sengaja tidak datang dengan seribu alasan Dan membuat Kenji menunggu sampai malam di kedai tersebut Ternyata Kenji sedang makan malam yang diadakan di kedai milik orang tua Mizuno Kenji juga tak sengaja melihat pertengkaran Mizuno dengan ibunya Karena seorang pria menawarkan sebuah poster untuk mengganti kedainya tersebut Menjadi sebuah tempat karaoke Dimana ibunya Mizuno setuju dengan tindakan tersebut Namun Mizuno menolaknya Karena kedai tersebut adalah peninggalan dari ayahnya Dan tidak boleh ada orang yang menggantinya Dari situlah perdebatan pun terjadi Hingga tiba-tiba pria tersebut mengatakan Bahwa Mizuno adalah anak yang bodoh Dan tidak akan punya masa depan Karena bersekolah di SMA Ryuzan Pria tersebut juga memaksa Mizuno untuk bekerja saja di kedainya Daripada buang-buang waktu bersekolah Namun tiba-tiba Kenji pun menyangkalnya Bahwa Mizuno akan melanjutkan kuliah di Todai Dan karena sudah terbawa emosi Pada akhirnya Mizuno memutuskan untuk ikut kelasnya Kenji Itu semua agar dirinya tidak diremehkan oleh orang lain Dan ingin menaikkan derajatnya Kenji pun meminta izin kepada ibunya Bahwa Mizuno tidak akan kembali ke rumah selama 10 hari ke depan Karena Mizuno akan dikarantina di sekolah demi mengikuti kelas khusus Namun ibunya Mizuno melarangnya Karena ibunya yakin bahwa Mizuno tidak akan bisa masuk ke universitas Itu karena ibunya menganggap Mizuno adalah anak yang bodoh Mendengar perkataan tersebut Kenji dengan percaya diri mengatakan bahwa Mizuno bukanlah anak yang bodoh Kenji membuat janji kepada ibunya dan semua guru yang ada di sana Bahwa Mizuno akan mendapatkan nilai 100 di ujian uji coba nanti Pada akhirnya Mizuno pun bergabung dengan keempat temannya Untuk mengikuti kelas khusus Dan bersedia melakukan training camp selama 10 hari ke depan Kenji juga menjelaskan kepada mereka Bahwa Mizuno dan yang lainnya Mempunyai tantangan untuk mendapatkan nilai 100 di ujian uji coba nanti Semua itu untuk membuktikan bahwa sebenarnya mereka layak untuk belajar Mereka pun diberi tugas sampai malam hari dengan berbagai soal matematika Mizuno pun menyelesaikan tugasnya tersebut terlebih dahulu Dan pergi untuk beristirahat Namun sayangnya Hideki sedikit kesal dan kecapean Dengan semua apa yang telah mereka lakukan Hingga Hideki mengajak Yusuke untuk berhenti saja dari kelas khusus Namun Yusuke tidak peduli dengan keluhan dari teman-temannya Dimana Yusuke tetap semangat untuk menyelesaikan tugasnya tersebut Di esok harinya mereka bangun pagi-pagi dan bersiap untuk melakukan olahraga Yang mana ini bukanlah olahraga biasa Melainkan mereka harus berjalan 100 kali mengelilingi lapangan Sambil menghafalkan rumus-rumus matematika Tidak berhenti di situ saja setelah selesai melakukan olahraga Mereka diharuskan untuk membuat kelompok Untuk saling menjawab dan mengoreksi jawabannya Ini merupakan teknik yang objektif Untuk mengetahui kesalahan jawaban dari orang secara cepat Mereka pun selama seharian melakukan tugas tersebut Dengan soal-soal matematika yang berbeda Hingga mereka sangat puas karena peningkatan nilai Bahkan Mizuno juga mendapatkan nilai 100 Dan pada akhirnya ujian-ujian coba pun berlangsung Mereka pun diberi soal dari para guru Dimana soal itu adalah soal seharusnya untuk anak SMA Mereka pun diberi waktu 20 menit Untuk mengerjakan soal tersebut Namun terlihat dari muka mereka Bahwa mereka sedang mengalami kesulitan Untuk mengerjakannya Hingga akhirnya waktunya selesai Mereka pun tak bisa menyelesaikannya Mereka mengeluh bahwa soal tersebut terlalu sulit Mizuno juga menangis karena Tidak bisa menyelesaikannya Dari sinilah Kenji menjelaskan Bahwa apa yang mereka pelajari selama ini Bukanlah tes yang sesungguhnya Karena itu hanya tes dasar untuk melatih kebiasaan saja Dimana tes-tes yang diberikan selama ini Adalah tes untuk anak-anak SD Meskipun Kenji dengan percaya diri Membuat tantangan untuk mendapatkan nilai 100 Tetapi nyatanya Kenji sudah mengetahui Bahwa hasilnya akan buruk Di ujian-ujicoba kali ini Kenji hanya mengetes seberapa keseriusan mereka Untuk menghadapi ujian Dari ujian ini Kenji telah berhasil menumbukkan semangat Dari hati murid-muridnya Dimana dengan belajar serius Dan mendapatkan nilai yang jelek Akan membuat jengkel Dan membuat semangat belajarnya meningkat Itulah tujuan Kenji dari tantangan tersebut Dari kejadian ini Ibunya Mizuno pun sadar Bahwa ternyata anaknya mempunyai semangat Dan terus berusaha untuk memwujudkan impiannya Akhirnya Mizuno pun diberikan kebebasan Untuk melakukan apa saja yang dia inginkan Di esok harinya Kenji mendatangi guru matematika yang pernah mengajarinya dulu Di rumah sempit dan seperti tidak berpenghuni Itulah tempat dimana guru tersebut berada Guru itu bernama Yanagi Sensei Ternyata ia telah ditinggal oleh murid-muridnya Karena semua orang yang diajari oleh Yanagi Sensei Tidak sanggup dengan teknik pengajarannya Ia juga menjadi down karena banyak orang menganggap Bahwa teknik pengajarannya tidak efektif Namun Kenji menyangkalnya Ia menjelaskan Bahwa Yanagi Sensei adalah guru yang telah banyak Membawa murid-muridnya masuk ke dalam Universitas Todai Hal itu membuktikan bahwa Yanagi Sensei adalah guru Yang telah berhasil dengan teknik pengajarannya Kemudian Kenji meminta Yanagi Sensei untuk mengajar SMA Ryuzan di kelas khusus Yanagi Sensei akan menerimanya Jika Kenji mengizinkan ia untuk menggunakan teknik yang selama ini ia ajarkan Dan tidak boleh ada orang yang mengganggu cara Yanagi Sensei mengajar Kedatangan Yanagi Sensei membuat para murid terkejut Karena mereka akan mendapatkan tugas yang akan sulit dibandingkan dengan tugas dari Kenji Tidak hanya itu Yanagi Sensei juga sangat keras dalam proses mengajar Sebelum mengerjakan tugasnya Yanagi Sensei memberikan ikat kepala dengan tulisan bodoh Siapa saja yang mendapatkan nilai terjelek Akan diberi ikat kepala agar dirinya merasa malu berada di peringkat terbawah Proses belajar pun dimulai Semua murid pun mulai fokus untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan Tidak ada satu pun yang mendapatkan nilai jelek Mereka semua mendapatkan nilai hampir rata-rata 80 Namun Kenji tidak puas dengan hasilnya Karena keberhasilan mereka ditentukan jika mereka mendapatkan nilai 100 Dalam tugas tersebut Yushinno mendapatkan nilai paling rendah Sehingga dirinya wajib untuk memakai ikat kepala bodoh Hingga tiba-tiba Yushinno memutuskan untuk berhenti dari kelas tersebut Setelah melihat Yusuke dan Mizuno saling bertukar pikiran pelajar Dari kejadian itu Inno mengadu kepada kepala sekolah Bahwa cara pengajaran dari Yanagi Sensei terlalu keras Sehingga membuat murid-muridnya tidak nyaman Bahkan para guru juga memprotesnya Karena mereka takut akan terjadi hal yang tidak-tidak kepada muridnya Terutama kepada Yushinno yang tiba-tiba kabur dari sekolah Tetapi para guru juga sedikit senang karena murid yang ada di kelas khusus tinggal 4 orang lagi Mereka berharap bahwa kelas khususnya akan gagal dan Kenji dikeluarkan dari sekolah Inno Sensei pun dan Yusuke mencari keberadaan dari Yushinno Sedangkan teman yang lainnya masih tetap mengikuti pelajaran sampai larut malam Inno dan Yusuke mendatangi sebuah klub malam Dimana di sana Yusuke menganggap Yushinno ada di sana Karena mereka berdua dulunya sering nongkrong di klub malam tersebut Hingga tiba-tiba Inno Sensei akhirnya menemukan keberadaan dari Yushinno Yang sedang bersama dengan para gangster cewek-cewek Niat Inno untuk membawa Yushinno kembali ke sekolah digagalkan oleh para gangster tersebut Karena mereka menahan Yushinno untuk kembali Dan jika ingin mereka melepaskannya Maka dari itu Inno Sensei harus melakukan permainan chicken run Jadi chicken run adalah permainan dimana mereka akan menaiki motor sampai ujung pelabuhan Dan yang pertama kali mengerim akan kalah Dan jika telat untuk mengerim maka mereka akan jatuh ke dalam lautan Pada akhirnya Inno Sensei menyetujui tantangan tersebut Awalnya Yusuke yang akan melakukannya Namun karena Yusuke tidak mempunyai sim Inno Sensei pun melarangnya Dan ia akan berusaha untuk bisa menang dalam tantangan tersebut Yusukarinya Inno Sensei menyewa sepeda motor Kenji Dimana Inno akan belajar untuk bisa mengendarai motor sebelum tantangan dimulai Untuk para muridnya sendiri seperti biasa Mereka harus belajar dan mengerjakan tugas-tugas Yang telah diberikan oleh Yanagi Sensei Pembelajaran kali ini mereka diajarkan untuk bisa membagi waktu Dalam mengerjakan satu soal Sehingga cerita hari tantangan pun dimulai Yusuke dan dua teman lainnya mengantarkan Inno Sensei Karena mereka khawatir akan terjadi hal yang buruk padanya Sedangkan Mizuno ada di kelas sendirian untuk fokus belajar Pada akhirnya permainan chicken run pun dilakukan Dengan rasa percaya diri Inno Sensei melaju sangat kencang Begitu juga dengan lawannya yang telah mendahului Inno Sensei Di tengah jalan Inno Sensei mengingat saran dari Kenji Bahwa Inno harus melaju terus sampai menabrak tembok Dan akhirnya lawannya mengerim terlebih dahulu sebelum masuk ke lautan Sedangkan Inno terus melaju tanpa mengerim Sehingga dirinya masuk ke dalam lautan Namun dari kejadian itu secara tidak langsung Inno telah memenangkan tantangannya Karena dirinya tidak mengerim sama sekali Dan akhirnya Yushinno pun kembali bersama dengan teman-temannya Untuk mengikuti kelas khusus Kini kelima muridnya sudah berkumpul kembali di kelas khusus Bahkan mereka juga didatangkan berbagai guru yang ahli dalam bidangnya Seperti guru fisika dan guru sastra Untuk mewujudkan keinginan kelima muridnya tersebut Agar keterima di Universitas Todai Kenji sudah mengumpulkan tiga guru yang akan membimbing mereka semua Untuk mendapatkan kelas khusus Di isi lain seorang murid culun dari Ryuzan Bernama Okuno juga tertarik untuk mengikuti kelas khusus dari Kenji Namun dirinya merasa tidak sanggup untuk mengikutinya Karena merasa bodoh Okuno juga mempunyai saudara kembar Dimana mereka berdua mempunyai keberbadian yang berbeda Okuno adalah murid bodoh sehingga bersekolah di Ryuzan Sedangkan saudara kembarnya yang bernama Jiro Adalah murid pintar yang bersekolah di SMA Semikan Jiro tidak pernah suka dengan Okuno Dan menyembunyikan hubungan mereka berdua karena Jiro malu mempunyai saudara yang bodoh dan bersekolah di SMA Ryuzan Suatu ketika di saat Jiro berada di cafe Jiro tak sengaja mendengar pembicaraan dari Hideki yang ingin sekali bisa masuk ke Todai Jiro dengan lancang mengejek Hideki karena murid SMA Ryuzan Hanyalah sampah yang tidak bisa masuk ke Todai Terjadilah keributan karena Hideki tidak terima dirinya direndahkan Hingga Okuno datang untuk melerai pertengkaran tersebut Pada akhirnya hubungan Jiro dengan Okuno pun terbongkar Bahkan pacarnya Jiro juga seketika tidak sudi berhubungan dengan Jiro yang mempunyai hubungan saudara dengan murid SMA Ryuzan Hal itu juga semakin memicu amarah dari Hideki karena Jiro selalu mengejek murid-murid SMA Ryuzan Kenji dan Inosense pun bergegas pergi ke kantor polisi Dan ternyata Hideki ditahan di kantor polisi karena tuduhan telah memukul Okuno Polisi juga percaya akan hal itu karena Hideki berasal dari SMA Ryuzan yang sudah terkenal reputasi jeleknya Tetapi Hideki masih membantah tuduhan tersebut Karena memang bukan dirinya yang memukul Okuno tetapi saudara kembarnya sendiri yaitu Jiro Teman-temannya juga percaya kepada Hideki bahwa bukanlah Hideki yang memukulnya Tetapi polisi tetap tidak mempercayainya Dan karena ini bukan masalah yang terlalu serius Polisi meminta Kenji agar Hideki menulis surat permintaan maaf dan mengakui semua kesalahannya Karena pengakuan tersebut Hideki bisa dibebaskan tanpa ada rekaman jejak kepolisian Dan jika Hideki tidak mau melakukan pengakuan Maka Hideki akan ditahan dan mendapatkan jejak kepolisian Kenji pun melakukan wawancara dengan Hideki terkait kejadian yang sebenarnya Hideki menceritakan semua yang telah ia alami Bahwa dirinya sedang difitnah oleh Jiro Bahkan Okuno sendiri juga tidak mengakui bahwa dirinya telah dipukul oleh Jiro Okuno lebih memilih beralasan telah terjatuh dari tangga Hal itulah yang membuat polisi menyimpulkan bahwa Hideki lah pelakunya Meskipun sudah mendengarkan cerita tersebut Tetapi Kenji memutuskan dan mengambil jalan cepat agar Hideki menulis pengakuan dan permintaan maaf telah memukul Okuno Ia meskipun dia bukan pelakunya Inosensei sempat membantah keputusan tersebut Tetapi agar masalah cepat selesai Hideki pun menyutujunya Sedangkan diisi lain Okuno mendapatkan ceramah dari ibunya sendiri Karena telah melibatkan Jiro ke dalam masalah Ibunya meminta Okuno tidak mengganggu saudaranya Karena saudaranya harus fokus belajar agar bisa masuk ke Universitas Todai Okuno selalu disalahkan dan dianggap tidak ada oleh ibunya maupun saudaranya sendiri Pada akhirnya Hideki pun dibebaskan Namun hal itu ternyata membuat Yusuke dan teman-temannya kecewa dengan keputusan yang telah diambil oleh Kenji Mereka sudah hilang respek kepada Kenji Karena menutupi sebuah kebohongan dan tidak memperjuangkan muridnya Di malam harinya ayahnya Jiro pulang dengan rasa cemas Karena telah mendapatkan kabar bahwa anaknya berurusan dengan polisi Okuno sempat menjelaskan kejadiannya Tetapi Okuno tidak diperdulikan sama sekali oleh ayahnya Ayahnya lebih mengkhawatirkan Jiro Karena Jiro adalah anak yang dianggap di keluarga mereka Untuk bisa melanjutkan bisnis keluarganya Sedangkan Okuno hanyalah beban keluarga Kesokan harinya para guru sangat senang Karena mereka masih menganggap bahwa muridnya Kenji masih bermasalah di kepolisian Namun seketika mereka terkejut setelah mendengar bahwa Hideki telah dibebaskan Mereka pun masih tidak percaya Mereka beranggapan bahwa Kenji telah melakukan segala cara untuk dirinya tetap berada di SMA Ryuzan Oleh karena itu Kenji menawarkan sebuah taruhan Dimana jika Okuno mengakui siapa yang memukulnya Maka para guru akan menjadi bawahannya Kenji Sedangkan jika Hideki lah terbukti yang memukulnya Maka Kenji akan keluar dari sekolah SMA Ryuzan Sedangkan di kelas khusus Yusuke dan yang lainnya akan melakukan ujian uji coba Tetapi mereka lebih memilih pergi dari kelas karena mereka sudah terlanjur kecewa dengan keputusan Kenji yang sebelumnya Untuk Kenji sendiri ia sedang menginterogasi Okuno Ia terus mencecar pertanyaan tentang luka di mukanya Tetapi dengan keras kepala Okuno mengakui bahwa itu adalah luka terjatuh Kenji tetap tidak percaya dan yakin bahwa luka seperti itu adalah luka tonjokan dan bukan luka terjatuh Di tempat lain Yusuke ingin mendatangi Jiro di sekolahnya Yusuke sudah muak dan marah kepada Jiro Karena telah menuduh Hideki yang telah memukul Okuno Yusuke ingin menyelesaikan masalah tersebut sendirian Karena ia merasa bahwa Kenji tidak bertanggung jawab Namun niat tersebut seketika terhenti Di saat dirinya melihat Kenji bersama Okuno yang mendatangi SMA-nya Jiro Kenji sekali lagi ingin mempertanyakan Kenapa Jiro menghindari Okuno Dan tidak mau mengakui kalau dirinya yang telah memukul saudaranya sendiri Kenji juga menegaskan bahwa Okuno selama ini selalu berkorban demi Jiro Agar Jiro mendapatkan apa yang telah diinginkan Tetapi Okuno bersikeras Bahwa dirinya terluka karena terjatuh Bahkan dirinya juga membuktikannya Okuno mempraktekan dengan jatuh dan melukai dirinya sendiri Tetapi beribu kali dirinya melakukan hal itu Okuno tidak akan bisa menyamai luka yang ada di mulutnya Dari perbuatan itu Jiro semakin murka Karena Okuno benar-benar tidak punya harga diri Bahkan Jiro juga mengungkapkan bahwa keluarganya menyesal telah mempunyai Okuno di dalam keluarganya Andai saja tidak ada Okuno maka keluarga mereka akan lebih sangat bahagia Perkataan tersebut sangat menyakiti hati Okuno Kenji pun kemudian memberikan sebuah semangat kepada Okuno Bahwa Okuno bisa membuktikan kalau dirinya bisa lebih baik daripada Jiro Dan ternyata ejekan Jiro tersebut adalah sebuah awal kebangkitan dari seorang yang tertindas Dari sinilah Okuno seketika bersemangat dan akan mengikuti kelas khususnya Kenji Demi bisa masuk ke Universitas Todai Dan akan merubah hidupnya yang telah diremehkan oleh keluarganya sendiri Okuno juga mengakui bahwa lukanya tersebut adalah perbuatan dari saudaranya sendiri Ya itu Jiro Terima kasih telah menonton! Melihat tindakan tersebut membuat Yusuke kembali respek kepada Kenji Karena ternyata Kenji sudah mempunyai rencana lain untuk bertanggung jawab kepada murid-muridnya Kini para guru sudah menjadi bawang Kenji karena Kenji memenangkan taruhan sebelumnya Untuk kelas dari 5 orang sekarang sudah menjadi 6 orang dengan bertambahnya Okuno Kelas khusus pun masih berlanjut untuk melakukan pembelajaran khusus Namun Yusuke dan teman-temannya merasa bosan dengan pelajaran bahasa Inggris yang diajarkan oleh Inno Sensei Oleh karena itu Inno Sensei mencoba untuk membuat sebuah program studi tour Untuk muridnya bisa belajar lebih banyak tentang bahasa Inggris Tetapi ide tersebut ditolak oleh Kenji Kenji menganggap bahwa muridnya tidak perlu bisa lancar berbahasa Inggris Namun yang mereka butuhkan adalah untuk bisa memahami soal-soal ujian todai Kenji juga sudah mempunyai rencana lain Dimana ia menyewa seorang guru bahasa Inggris yang lebih meyakinkan dibandingkan dengan Inno Sensei Guru tersebut bernama Kawaguchi Sensei Ternyata orang yang dimaksud oleh Kenji adalah seorang pemandu di sebuah bar Filipina Tetapi Kawaguchi Sensei adalah seorang guru bahasa Inggris yang tidak pernah gagal dalam pengajarannya Maka dari itulah Kenji meminta Kawaguchi untuk mengajar di sebuah kelas khusus Kenji Agar murid-muridnya tidak bosan dalam bahasa Inggris Inno Sensei merasa posisinya terancam karena dirinya akan digantikan oleh Kawaguchi Sensei Ia pun mencoba untuk mengamati bagaimana cara Kawaguchi mengajar Yang digadang-gadang tidak membosankan dan bisa membuat murid-muridnya menyukainya Pembelajaran pertama yang dilakukan oleh Kawaguchi adalah berjoget sambil mendengarkan lagu bahasa Inggris Yang mana hal itu akan melatih mereka untuk menguasai cara berbicara bahasa Inggris Awalnya para guru menganggap ajaran itu sangat konyol Bahkan Yusuke juga tidak ingin melakukannya Namun nyatanya pembelajaran tersebut ternyata membuat mereka menikmatinya Inno Sensei juga menentang karena metode seperti itu tidak efektif untuk tes bahasa Inggris ditodai Tetapi Kawaguchi sudah memikirkan semuanya Tidak hanya bernyanyi saja ternyata Kawaguchi juga sudah menulis semua frasa-frasa yang ada di dalam lagu Yang mana frasa-frasa itulah yang akan digunakan para muridnya dalam pembelajarannya Inno Sensei tetap saja tidak terima dan mengatakan bahwa pembelajaran Kawaguchi sangat menyesatkan murid-muridnya Semua orang juga terkejut ketika mereka mengetahui bahwa Kawaguchi Sensei adalah seorang pelayan di sebuah bar klub malam Untuk membuktikan siapa yang paling pantas mengajar bahasa Inggris Maka dari itu Kenji melakukan sebuah tantangan Dimana mereka berdua akan mengajar murid khusus dan kemudian mengikuti tes Dari hasil tes itulah yang akan dapat ditentukan siapa yang akan menjadi guru untuk bahasa Inggris di Ryuzan Antara Kawaguchi Sensei atau Inno Sensei Kawaguchi akan mengajar murid-murid kelas khusus Sedangkan Inno Sensei memilih seorang murid yang digadang-gadang cukup pintar dalam bahasa Inggris Dia bernama Souta Mereka yakin Souta akan bisa menyelesaikan pelajaran bahasa Inggris Karena Souta juga pernah belajar di luar negeri bersama dengan ayahnya selama 2 tahun Kawaguchi dan Inno Sensei pun akhirnya memulai pembelajaran mereka dengan metodenya masing-masing Kawaguchi dengan prinsip bersenang-senang Sedangkan Inno Sensei menggunakan metode formal yang cukup serius Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Singkat cerita hari tantangan pun dimulai Dengan rasa sombongnya Souta merasa bahwa dirinya bisa mengalahkan Yusuke dan yang lainnya Terlebih lagi dia sudah menguasai bahasa Inggris Lembar soal pun dibagikan dan para muridnya akan mengerjakan sesuai dengan yang telah ditentukan Di awal Yusuke dan yang lainnya cukup bingung karena soalnya tentang gambar dan harus diisi sesuai kondisi gambar Sedangkan Souta tanpa pikir panjang dia bisa mengerjakannya dengan mudah Setelah dikoreksi oleh masing-masing guru Inno Sensei merasa kaget karena penulisan frasa bahasa Inggris Yusuke dan yang lainnya tidak banyak yang salah Sedangkan Souta sendiri penulisan bahasa Inggrisnya banyak yang salah Sehingga dari poin yang didapatkan kelompok murid yang diajar oleh Kawaguchi Sensei Memenangkan kontes tersebut Dari kekalahan itu pada akhirnya Kenji dengan tegas mengatakan bahwa Inno Sensei berhenti menjadi guru bahasa Inggris Dan akan digantikan oleh Kawaguchi Dengan rasa sedih Inno pun pergi Sedangkan Yusuke dan yang lainnya merasa tidak tega dan mencoba untuk mengejarnya Mereka mencoba untuk menenangkan Inno Sensei Dan memintanya untuk tetap tinggal di sekolah Namun Inno Sensei sudah merasa malu dan akan menempati janjinya Tetapi ternyata Kenji telah menyiapkan sebuah rencana Dimana Inno Sensei masih dibutuhkan disana untuk menjadi guru sejarah Namun karena Inno Sensei tidak mempunyai basic tentang pelajaran sejarah Oleh karena itu Inno Sensei akan bergabung dengan muridnya terlebih dahulu untuk mengikuti kelas sejarah Mereka akan ditugaskan untuk mempelajari sebuah buku Dimana perorangan akan dibagi setiap halamannya Kemudian mereka bekerja sama untuk saling sharing ilmu-ilmu tentang sejarah dari apa yang telah mereka pelajari Mereka juga diajarkan tentang sebuah pohon memori Dimana pohon memori adalah suatu metode belajar untuk bisa lebih mengingat step-step apa yang telah dipelajari Mereka juga diminta untuk membuat sebuah pohon memori dari apa yang telah mereka pelajari Di tengah pekerjaan tersebut Kobayashi mendapatkan pesan dari teman lamanya Yang bernama Asumi Dimana Asumi memamerkan pekerjaannya Bahwa dia sudah bekerja sebagai seorang reporter di sebuah acara televisi Kobayashi juga mengatakan bahwa dirinya akan bisa masuk ke Universitas Todai Dari perkataan itu Asumi mentertawakannya dan meremehkannya Bahwa Kobayashi tidak akan pernah bisa masuk ke Todai Karena Kobayashi adalah orang yang bodoh yang bersekolah di SMA Ryuzan Tetapi ternyata sutradara Asumi mempunyai sebuah rencana Dimana acara TV akan meliput kelas khusus dari SMA Ryuzan Mereka tertarik untuk menaikkan rating TV-nya Dengan mengangkat SMA yang bodoh namun mempunyai tekad untuk masuk ke Todai Kedatangan para reporter membuat Kenji cukup kesal Karena mereka sangat mengganggu proses belajar Dan ternyata kegiatan mereka juga telah diizinkan oleh kepala sekolah Hal itu dikarenakan kepala sekolah telah menerima banyak uang untuk kegiatan wawancara tersebut Pada akhirnya kelas khusus SMA Ryuzan diberitakan di semua acara televisi Tanggapan orang-orang terkait hal tersebut tentu meremehkan mereka semua Bahkan ayah Hideki juga mengatakan bahwa Hideki telah mempermalukan keluarganya Dengan keinginannya untuk masuk ke Todai Ayahnya yakin hal itu mustahil bagi Hideki yang bodoh Hari demi hari kegiatan pembelajaran mereka kini diliput oleh kamera Bahkan mereka juga ditampilkan di TV Sehingga membuat mereka cukup terkenal Namun dibalik itu semua ada beban yang harus mereka tanggung Dimana jika mereka gagal untuk masuk ke Todai Maka mereka akan sangat malu satu Jepang Begitu juga sebaliknya Jika mereka keterima maka mereka akan lebih disanjung lagi Karena dulunya bodoh tetapi bisa masuk ke Todai Dengan tanggung jawab itulah yang membuat mereka semakin semangat untuk belajar lebih rajin lagi Jika bisa menggunakan bahwa Singkat cerita ujian uji coba Taudai pun diselenggarakan. Mereka semua bersiap-siap untuk mengikuti dengan segala kepercayaan dari apa yang telah mereka pelajari selama ini. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka bisa masuk ke Taudai, terutama kepada orang-orang yang telah meremehkan mereka semua. Namun karena ini merupakan ujian pertama mereka, meskipun hanyalah sebuah ujian uji coba, tetapi mereka cukup panik sehingga membuat mereka tidak bisa berkonsentrasi. Mereka juga selalu mengingat pesan dari Kenji bahwa harus fokus ke ujiannya sendiri, tidak perlu mengurusi orang lain. Setelah ujian berakhir, mereka semua pun asal pergi ke sekolah untuk menemui Kenji dan para guru lainnya. Dari ujian uji coba tadi, para guru akan menemukan titik kelemahan dari murid-muridnya dan akan memperbaikinya. Kenji juga mempersilahkan para reporter untuk meliputinya. Setelah dikoreksi oleh masing-masing guru, ternyata mereka semua mendapatkan nilai yang rata-rata hanya 150, dan itu termasuk kategori E, yang artinya kemungkinan sukses untuk masuk ke Taudai adalah kurang dari 5%. Semua murid seketika terdiam dan merasa kecewa dengan hasil tersebut. Mereka menganggap bahwa pembelajaran keras mereka selama ini tidak berguna. Para reporter juga seketika meninggalkan mereka dan tidak akan pernah meliput kembali. Mereka juga merasa kecewa karena tidak sesuai ekspetasi, dimana mereka menganggap keinginan mereka untuk masuk ke Taudai bisa tercapai. Tapi nyatanya orang bodoh tetap lah yang bodoh. Satu per satu murid dari kelas khusus mulai frustasi. Mereka mempertanyakan dimana janji Kenji yang bisa membawa mereka masuk ke Taudai, yang mana nyatanya mereka tetaplah bodoh. Kenji kali ini tidak memberikan semangat kepada mereka, tetapi Kenji memarahi mereka karena tidak bisa berpikir secara logis. Suasana semakin berantakan, inosensi juga merasa kasihan kepada para muridnya, karena mereka akan ditampilkan di televisi dengan kondisi gagal ujian-ujicoba. Kenji tidak peduli dengan semua itu, Kenji juga sudah mempunyai rencana lain, yaitu para muridnya harus datang Senin pagi untuk mengikuti kembali kem pelatihan baru. Dan menurutnya inilah kem pelatihan yang sesungguhnya. Tetapi para murid yang sudah kecewa tidak ingin datang ke kem pelatihan tersebut, dan akhirnya mereka pun pergi. Mereka ingin melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Mereka memutuskan untuk menyerah mengejar Todai, karena mereka mulai sadar bahwa ilmu mereka jauh dari Todai. Senangkan di sisi lain, Kenji masih percaya bahwa mereka akan kembali ke kem pelatihan untuk mengejar Todai. Kenji bahkan sudah sadar bahwa para muridnya mempunyai potensi untuk masih bisa dikembangkan. Itulah tugas Kenji dan para guru untuk membuka pemikiran tersebut. Kenji kemudian memberikan sebuah kertas bergambar grafik kepada inosensi. Kenji meminta inosensi untuk memberikan kertas tersebut kepada para muridnya. Dengan kertas itu, Kenji yakin bahwa para muridnya akan datang untuk menemuinya dan akan menanyakan arti dari gambar tersebut. Hari Senin pun tiba, dimana hari itu adalah kem pelatihan baru akan dimulai. Kenji menunggu kedatangan para muridnya bersama dengan Ino. Awalnya inosensi ragu bahwa muridnya akan datang. Tetapi dokan Kenji benar bahwa semua muridnya datang kembali untuk mengikuti kem pelatihan. Alasan para murid datang juga karena ingin menanyakan maksud dari gambar yang telah diberikan oleh Kenji. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Kenji langsung mengajak para muridnya datang ke Universitas Todai. Di sana mereka akan menemukan jawabannya. Kenji kemudian berteriak dan mengatakan kepada semua mahasiswa Todai yang ada di sana. Bahwa ada para idiot SMA Ryujin yang akan masuk ke Todai. Kenji juga bertanya apakah ada mahasiswa yang dulunya mendapatkan nilai di bawah 50 dan sekarang sudah diterima di Todai. Dan ternyata ada dua orang yang mendapatkan nilai di bawah 50 dan sekarang juga sudah menjadi mahasiswa di Todai. Dari situ Kenji menjelaskan bahwa tidak semua orang masuk ke Todai adalah anak pintar. Tetapi anak-anak yang ingin berubah dan bekerja keras yang akan bisa masuk ke Todai. Dari situlah arti dari gambar itu. Bahwa grafik dari bawah ke atas menandakan bahwa adanya sebuah proges. Yang mana dulunya bodoh kini bisa menjadi pintar jika terus berusaha. Dari semangat itulah membuat Yusuke dan yang lainnya kembali bersemangat untuk belajar dan mengejar keinginan mereka untuk masuk ke Todai. Dan setelah ujian uji coba kemarin dibagikan, ternyata benar saja semua mendapatkan E. Tetapi tidak dengan Okuno. Dimana dia mendapatkan nilai D. Hal tersebut membuat semua guru dan yang lainnya merasa bangga karena adanya kemajuan. Dari situlah semakin memicu teman-temannya untuk lebih bersemangat lagi dalam belajar. Berbeda dengan Yusuke. Dimana semakin hari dirinya semakin mengurung. Dikarenakan Yusuke merasa bahwa dirinya tidak ada peningkatan. Bahkan Yusuke masih mendapatkan nilai paling terendah di antara para teman-temannya. Beban pikiran itu pun semakin membuat Yusuke tidak bersemangat. Ia bingung apa yang salah dalam dirinya. Kenji yang sadar akan hal itu mengatakan kepada Yusuke untuk tidak terlalu memikirkan harta sebut. Karena itu bisa membuatnya semakin down. Sedangkan Mizuno juga sedang mendapatkan musibah. Yang mana ibunya telah jatuh sakit. Dan diharuskan dirawat di rumah sakit karena terkena serangan jantung. Hatinya sangat terpukul melihat orang yang disayanginya telah koma tidak berdaya. Malam itu Yusuke juga tidak sengaja bertemu dengan Mizuno yang sedang merenung sendirian. Yusuke menegur Mizuno untuk tidak berkeliaran malam hari sendirian. Tetapi Mizuno hanya bisa menangis di pelukan Yusuke tanpa bercerita apa yang telah terjadi. Hari demi hari Mizuno menjalani sekolah tidak seperti biasanya. Ia hanya merendung seharian dan hanya diam. Yusuke yang melihatnya semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada Mizuno. Kebetulan hari itu adalah hari dimana para orang tua dari murid kelas khusus dikumpulkan di sekolah. Namun hanya orang tua Mizuno yang tidak bisa datang. Tidak ada yang tahu alasan karena Mizuno tidak pernah menceritakannya. Tujuan dari pemanggilan orang tua ke sekolah adalah untuk memberitahu mereka. Bahwa lingkungan dan perlakuan serta dukungan orang tua sangat berpengaruh kepada proses pembelajaran murid-muridnya. Dari sinilah Kenji juga mengetahui bahwa murid-muridnya yang di kelas khusus sebenarnya bisa saja masuk ke todai dengan mudah. Tetapi karena para orang tua mereka lah yang membuat kondisi mereka menjadi seperti itu. Para orang tua sangat merendahkan anaknya sendiri. Bahkan mereka tidak mendapatkan kasih sayang yang layak. Seperti contohnya Okuno yang tidak diperdulikan dan lebih memilih anak satunya lagi yaitu Jiro. Begitu juga dengan Hideki yang dianggap anak bodoh oleh ayahnya sendiri. Kenji pun menegaskan sekali lagi untuk merubah pola lingkungan dan pola pikir para orang tua. Agar para muridnya bisa mendapatkan support dalam pembelajarannya. Yusuke dan Kenji mulai mencurigai gerak-geri dari Mizuno. Tetapi mereka berdua masih belum tahu penyebabnya. Kemudian Kenji mengajak Mizuno dan Yusuke ke sebuah pameran sekolah. Dimana disana para guru akan mempromosikan sekolahnya kepada orang tua dan murid SMP yang baru lulus. Agar tertarik dengan sekolah mereka. Namun secara histori SMA Ryujin tidak ada yang melirik satupun. Dikarenakan terkenal dengan SMA yang buruk. Tetapi Kenji yakin bahwa idenya akan bisa membuat orang-orang tertarik dengan SMA Ryujin. Dengan dua contoh murid yaitu Yusuke dan Mizuno. Kenji akan melihatkan bahwa ada murid dari SMA Ryujin yang bisa masuk ke Todai dengan sistem kelas khusus. Dan ternyata hal tersebut bisa membuat banyak orang tertarik dengan SMA Ryujin. Ya meskipun awalnya menuai banyak perdebatan. Tetapi kata-kata Kenji bisa dengan cepat meyakinkan para orang tua untuk mendaftarkan anaknya di SMA Ryujin. Setelah selesai acara. Secara tiba-tiba Mizuno mengatakan bahwa dirinya akan keluar dari kelas khusus. Dan akan melupakan impiannya untuk masuk ke Todai. Mizuno pun pergi tanpa menjelaskan alasannya tersebut. Kenji pun juga tidak menghentikannya dan membiarkan Mizuno pergi begitu saja. Yusuke yang peduli mencoba untuk mencari tahu alasannya. Dan akhirnya Mizuno menceritakan kepada Yusuke tentang kondisi ibunya. Dan memutuskan untuk fokus menjaga ibunya di rumah sakit. Itulah alasan Mizuno keluar dari kelas khusus. Yusuke mencoba untuk menguatkan Mizuno. Yusuke meminta Mizuno untuk tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Karena Yusuke melihat selama ini Mizuno sudah bekerja keras demi bisa masuk ke Todai. Meskipun sudah dibilang untuk tidak ikut campur. Tetapi Yusuke akan tetap membantu Mizuno untuk menyelesaikan masalahnya. Saat di kelas Yusuke dan yang lainnya terlihat canggung dengan tidak adanya Mizuno. Sedangkan Kenji sepertinya tidak peduli dengan kondisi Mizuno dan mencoba untuk tetap melanjutkan pembelajaran. Namun Yusuke memprotesnya karena Kenji sebagai guru seperti tidak ada rasa peduli dengan murid-muridnya. Kenji juga mengatakan bahwa 5 murid saja sudah cukup baginya. Kenji juga mempertegas bahwa dirinya tidak membutuhkan murid yang keluar begitu saja dengan mudahnya. Sedangkan diisi lain Mizuno sedang menjaga ibunya di rumah sakit. Mizuno bercerita bahwa dirinya harus menyisikan uangnya demi bisa membiayai rumah sakit. Dan juga Mizuno harus tetap membuka kedai ibunya agar tetap mendapatkan pemasukan. Ketika pulang ke rumah, Mizuno melihat Inno Sensei sedang membersihkan kedai milik ibunya. Inno Sensei bersedia untuk membantu Mizuno dalam menjalankan bisnis kedai ibunya. Dan tiba-tiba Yusuke dan yang lainnya juga datang untuk ikut membantu Mizuno membuka kedai. Mereka ingin menggapai impian mereka secara bersama-sama. Jadi mereka berniat membantu Mizuno dengan membagi waktu secara bergiliran. Setiap pulang sekolah mereka langsung pergi menuju kedai Mizuno. Mereka juga tampak tidak senang dengan Kenji yang membiarkan Mizuno bekerja sendirian. Tiap malam mereka pun bekerja. Ada yang belajar, ada juga yang bekerja. Mereka akan bergiliran. Kenji juga sempat mengintip apa yang mereka lakukan. Ia tidak ingin menghentikannya. Karena Kenji yakin bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Kenji yakin bahwa mereka akan cepat menyadari sendiri. Hari demi hari mereka tiap hari melakukan pekerjaan tersebut. Namun hal tersebut ternyata sangat mengganggu proses belajar mereka. Setiap di kelas mereka tidak fokus dan terlihat mengantuk. Tidak memperdulikan pelajaran. Kelelahan itulah yang membuat semuanya sangat berantakan. Bahkan saking capeknya. Banyak makanan yang dikomplen oleh customer. Sehingga para customer pelahan juga meninggalkan kedai Mizuno. Mereka pun semakin menyadari. Bahwa apa yang mereka lakukan sangat menguras tenaga mereka. Tetapi Yusuke meyakinkan teman-temannya. Untuk tetap bekerja sama demi membantu temannya. Mizuno yang menyadari hal itu. Juga menginginkan agar teman-temannya fokus saja belajar. Dan tidak perlu membantunya. Namun Mizuno tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Yusuke dan yang lainnya keras kepala untuk membantunya. Setelah ke harinya Mizuno ditemui oleh Kenji. Kenji mengatakan sebuah pesan kepada Mizuno. Bahwa hanya Mizuno yang bisa menghentikan Yusuke dan yang lainnya. Cara satu-satunya adalah Mizuno harus bersikap keras kepada mereka. Agar mereka membenci Mizuno dan tidak ingin membantunya lagi. Dan benar saja Mizuno pun mengusir Yusuke dan yang lainnya. Di saat mereka ingin membuka kedai. Mizuno bertindak kasar seakan-akan Mizuno tidak butuh sama sekali bantuan dari mereka. Tujuannya yaitu agar mereka benar-benar pergi dari sana. Yusuke awalnya cukup kecewa dengan tindakan Mizuno tersebut. Tetapi ia yakin bahwa Mizuno melakukan hal itu demi kebaikan mereka sendiri. Di malam hari Kenji menatangi kedai Mizuno. Kenji memberikan semangat kepada Mizuno untuk tetap belajar meskipun sedang menjaga ibunya. Kenji yakin Mizuno dapat mengejar mimpinya meskipun belajar sendirian. Dan pada akhirnya kini Yusuke dan yang lainnya fokus belajar di sekolah. Sedangkan Mizuno belajar sendirian di rumah sakit sambil menjaga ibunya. Sehingga cerita ujian masuk Todei pun telah tiba. Mereka semua termasuk Mizuno juga sudah siap untuk menyambut ujian tersebut. Ujian berjalan dengan sangat ketat. Mereka juga sangat fokus meskipun beberapa kali mengalami kesulitan. Setelah waktu selesai mereka cukup tidak percaya diri karena mereka tidak bisa menyelesaikannya sampai akhir. Mereka juga bertemu dengan Mizuno. Mereka pun mengajak Mizuno untuk pergi bersama ke sekolah menemui para guru untuk mengoreksi hasil ujian mereka. Setelah dikoreksi bersama, masing-masing mendapatkan nilai di atas 600. Yang mana mereka semua sudah pasti dinyatakan lulus untuk mengikuti ujian terakhir masuk Todei. Semua orang bahagia karena mereka bisa lolos tahap pertama. Mereka pun termasuk Mizuno dengan semangat mempersiapkan lebih keras lagi sebelum ujian terakhir diadakan. Mereka punya waktu satu bulan untuk lebih mematangkan trik-trik ujian yang diberikan oleh para guru. Singkat cerita ujian terakhir yang diadakan di Todei pun telah tiba. Mereka semua dengan percaya diri bersama-sama pergi ke Todei untuk mengikuti ujian tersebut. Mereka juga menjadi pusat perhatian oleh para peserta lainnya karena tampilan mereka yang begitu mencolok. Tetapi mereka tidak menghiraukannya. Dan akhirnya ujian pun dimulai. Mereka semua mengerjakannya dengan tenang sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari. Meskipun ada beberapa yang tidak mereka mengerti. Hari pertama telah mereka lalui dengan cukup senang karena mereka yakin telah mengerjakannya dengan percaya diri. Sepulang sekolah Okuno ditemui oleh Jiro. Dimana secara tiba-tiba Jiro memberikan kue kepada Okuno. Okuno cukup senang karena saudaranya sudah berubah dan bisa menerima kehadirannya. Sedangkan diisi lain Mizuno dan Yusuke menjenguk ibunya Mizuno di rumah sakit. Namun tiba-tiba ibunya terjatuh dari tangga dan Yusuke refleks menolongnya. Tapi dari kejadian itu tangan Yusuke harus cedera karena patah tulang. Dan hal itu bisa mengganggu ujiannya. Kini anak-anak mendapat beberapa masalah. Okuno sakit perut karena ternyata kue yang diberikan oleh Jiro sudah kardaluasa. Hal itu memang sengaja dilakukan oleh Jiro agar Okuno gagal dalam ujian. Sedangkan Yusuke tangannya harus diperban karena patah tulang. Dan Mizuno juga tidak bisa melanjutkan ujiannya karena harus menjaga ibunya yang kembali tak sadarkan diri. Karena kejadian itu membuat mereka tidak fokus. Mereka memikirkan Mizuno. Tetapi Inosensei menegaskan bahwa mereka harus tetap mengikuti ujian tanpa Mizuno. Mereka pun dengan rasa sedih mulai masuk untuk mengikuti ujian. Sedangkan Inosensei berada di luar untuk menunggu kedatangan dari Mizuno. Yusuke dan yang lainnya tidak fokus dan membuat mereka gelisah di saat mengerjakannya. Okuno juga merasa sakit perut yang membuatnya tidak bisa berpikir jenih. Sedangkan Yusuke tidak bisa menulis dengan tenang karena tangannya diperban. Di sisi lain Mizuno memutuskan untuk kembali mengikuti ujian. Tetapi sayangnya halangan di jalan membuatnya tidak bisa mengejar waktu. Dan akhirnya Mizuno pergi ke sekolah menemui Kenji. Kenji tidak memarahinya sama sekali. Bahkan Kenji justru menenangkan Mizuno. Kenji juga menyuruh Mizuno untuk mendatangi teman-temannya yang sedang ujian. Singkat cerita ujian pun selesai. Semua orang bahagia bisa menyelesaikannya meskipun dalam kondisi yang cukup menegangkan. Mizuno juga tenang melihat teman-temannya berhasil menyelesaikannya. Beberapa hari berselang penguaman ujian masuk Todai pun keluar. Semua orang yang mengikuti tes tersebut berdatangan untuk melihat hasilnya. Okuno juga melihat Jiro saudaranya yang sombong. Yang tidak lulus masuk Tetodai. Satu persatu Yusuke dan yang lainnya melihat nomor perserta mereka di papan tulis. Dan ternyata hasilnya Yusuke lolos bersama dengan Okuno dan juga Yushino. Tetapi sayangnya Kobayashi dan Hideki bernasib buruk. Mereka berdua tidak lolos. Mereka semua pun pulang ke sekolah dengan rasa sedih. Meskipun beberapa dari mereka telah diterima di Todai. Hideki dan Kobayashi mencoba tegar menerima kenyataan tersebut. Tetapi suasana sudah berubah. Ketegangan itu tidak bisa tercairkan. Kenji pun memarahi mereka berdua karena tidak lolos. Sedangkan Ino Sensei tidak terima. Karena seharusnya mereka diberi motivasi bukan dimarahi. Hideki membiarkannya dan menerima kenyataan bahwa dirinya memang bodoh. Hal tersebut juga memancing emosi dari Yusuke. Yang menganggap Kenji tidak punya hati. Tetapi Yusuke menyadari bahwa meskipun Kenji marah. Tetapi matanya berlinang air mata kesedihan. Dari kegagalan itu Kenji mengundurkan diri karena tidak bisa menepati janjinya. Untuk memasukkan enam murid-muridnya ke Todai. Semua guru yang awalnya tidak menyukai Kenji. Mulai menyadari bahwa mereka menginginkan Kenji di sekolah tersebut. Dan memintanya untuk tetap tinggal di sekolah itu. Tetapi janji tetaplah janji. Dimana Kenji tetap akan keluar dari sekolah tersebut. Kenji bangga kepada semua muridnya. Karena mereka bisa belajar dengan semangat. Kenji menyerahkan kelas khusus kepada Ino Sensei untuk melanjutkannya. Kenji sangat senang bisa mengajar mereka semua. Kenji juga memberi sebuah saran kepada murid-muridnya. Bahwa Todai bukanlah jalan utama untuk menjadi sukses. Tetapi banyak kemungkinan lain yang bisa menjadikan semua orang untuk menjadi sukses. Dari sini membuka pikiran mereka semua. Dimana Yusuke memutuskan untuk tidak mengambil Todai. Karena biaya yang tinggi dan Yusuke tidak akan mampu. Oleh karena itu Yusuke akan belajar sendiri untuk masuk dan lulus di ujian administrasi peradilan. Sedangkan Kobayashi dan Okuno akan tetap mengambil Todai. Hideki dan Kobayashi juga akan belajar giat satu tahun lagi untuk tetap mengajar Todai. Mereka semua pun sangat beri terima kasih kepada Kenji. Karena bisa membuka pikiran mereka semua untuk menuju masa depan. Terima kasih telah menonton! Dari kejadian ini kini Kenji mendapatkan banyak tawaran dari semua SMA-SMA untuk merukutnya menjadi guru agar bisa mengajar di sekolah mereka. Tetapi Kenji menolak semua tawaran tersebut dan film pun tamat. Oh guys, mungkin itu saja untuk membahasan film Dracon Zagura. Banyak sekali pesan moral dalam film ini. Seperti jangan menyerah untuk menggapai apa yang kita inginkan. Karena proses tidak akan menghianati hasil. Jika ingin mendapatkan sesuatu, maka bekerja keraslah. Terima kasih telah menonton!